Kasus pencabulan terhadap 12 anak di bawah umur yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara kini masih terus berkulir. Belakangan sempat beredar kabar bahwa pelaku kejahatan seksual itu mengidap penyakit HIV-AIDS. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, pelaku dinyatakan non-reaktif. Dikutip dari tribun Kaltara.com, pelaku adalah pria berinisial E, 25 tahun yang kini telah diawankan oleh Polres Tarakan. Kasus pencabulan yang dilakukan E banyak menyita perhatian publik. Pasalnya, pelaku telah mencabuli 12 anak di bawah umur yang semuanya juga berjenis kelamin laki-laki. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa pelaku diduga mengidap penyakit HIV-AIDS. Terkait pemerintahan yang menghibuhkan itu, pihak Polres Tarakan kemudian melakukan pengecekan kesehatan terhadap pelaku E dan dua orang korban. Kasat reskrim Polres Tarakan, Ibtu Muhammad Aldi mengatakan bahwa hasil pemeriksaan itu sudah keluar. Baik pelaku maupun dua korban yang diperiksa dinyatakan non-reaktif HIV-AIDS. Dengan hasil tersebut, Ibtu Aldi menegaskan bahwa kabar yang menyebut pelaku mengidap HIV-AIDS adalah tidak benar. Selanjutnya, pihak Polres Tarakan berencana untuk melengkapi berkas perkara terhadap pelaku E. Adapun, sampai saat ini, pihaknya sudah mengantongi data dan identitas para korban kejahatan seksual E. Meski begitu, para korban masih belum berkenan untuk melaporkan ke polisi. Para korban diduga masih trauma dan mengalami syok berat. Sehingga, jajaran Polres Tarakan berupaya melakukan pendekatan. Pendekatan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi mental dan psikologis korban yang memang masih berusia di bawah umur. Sementara pelaku kini masih terus menjalani pemeriksaan di Polres Tarakan. Pelaku masih menyelidiki terkait adanya isu yang menyebut jika pelaku juga pernah menjadi korban pencapulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!